Oke kita mulai lagi ya, yang kedua dari materi kedua. Ada kedudukan kapal, ada evenkill, ada trim by bow, dan kemudian ada trim by stern. Kemudian kita lihat bangunan kapal ya, bangunan kapal ya, untuk kapal yang barang umum nih. Ada bangunan atas, ini bangunan atas nih, kemudian ada rumah geladak. Kemudian di depan, kalau geladaknya, ini sejajar dengan bangunan atas yang di belakang, maka yang di depan namanya juga bangunan atas. Kemudian yang di atas ini, ketika lebarnya itu beda dengan lebar kapal, maka namanya rumah geladak. Kalau lebarnya berbeda dengan lebarnya kapal, namanya rumah geladak. Tapi kalau bangunan atas, itu lebarnya sama dengan lebar kapal di mana dia berada. Memang lebarnya tidak sama dengan B yang di tengah kapal. Tapi kalau lebarnya dengan lebar kapal setempatnya ada, maka yang namanya bangunan atas. Kalau rumah geladak, lebarnya berbeda. Kemudian kalau kita lepas yang bangunan atas, superstructure dan bagian-bagiannya, maka bangunan di atas geladak utama yang lebarnya lebih besar, atau sama dengan 96% lebar kapal setempat, itu namanya bangunan atas atau superstructure. Ini ada deck-nya sendiri, deck yang belakang ya. Bangunan atas yang belakang, kemudian ada deck geladak di depan, yang di depan, bangunan atas yang akil, namanya forecastle deck. Yang di belakang namanya pup, atau lambung kimbul namanya. Yang depan, eh sorry, bukan lambung kimbul, kimbul saja. Atau pup deck. Bangunan yang namanya pup, deck-nya namanya pup deck. Bangunan yang namanya forecastle, geladaknya namanya forecastle deck. Ada sisi kanan, sisi kiri, apa namanya, sekat yang belakang. Kalau yang di bangunan atas yang di bagian belakang, kimbul atau pup, itu ada sisi kiri, ada sisi kanan, kemudian ada sekat. Kemudian rumah geladak, rumah geladak ya, bukan superstructure atau bangunan atas. Rumah geladak, kalau lebarnya, lebarnya ini ya, lebarnya. Bangunan di atas geladak utama yang lebarnya kurang dari 96% lebar kapal. Ini namanya rumah geladak atau deck house. Ada dua deck house untuk contoh, ada geladak di rumah geladak tersebut. Kalau di geladak-geladak juga ada bangunan yang lebarnya kurang dari 96%, bisa dikatakan sebagai rumah geladak. Kalau sama ada geladak, deck atau geladak, ada lambung kiri, ada sekat belakang, ada sekat depan, lambung kanan. Lambung kiri, sisi kiri, sisi kanan, sekat belakang, geladak, dan sisi sekat depan. Kemudian kalau kapalnya sendiri, sampai ke geladak utama ya, sampai ke tinggi H, yang tinggi H tadi yang H, ada lambung kiri, ada lambung kanan, ada bottom atau alas, kemudian ada geladak. Nah, geladaknya kalau menerus sampai belakang, sampai ke depan, maka ini yang dinamakan sebagai kapal ya. Ini pengetahuan pertama dari yang kenapa namanya kapal, kenapa namanya berbeda perahu. Pengetahuan pertama adalah ada lambung kiri, lambung kanan, ada alasnya, kemudian ada geladaknya yang menerus dari belakang sampai ke depan, menerus dari kiri dan ke kanan, itu namanya sebagai geladak. Kapal. Jika geladak ini perhitungannya, mengikuti perhitungannya biroklasifikasi atau kelas. Nah, kemudian ada sekat ceruk, sekat ini ya, sekat ceruk beritan tadi yang kita lihat, penampangnya, ada sekat ceruk haluan, penampangnya ya depan, ada sekat muatan, sekat kamar mesin, kemudian ada yang namanya alas ganda, alas dalam, alas dalam tadi ya, inner bottom tadi ya, yang sekat di dalam sekat yang untuk memastikan kalau ada kebocoran tidak masuk ke dalam. Ini kalau kita lepaskan bangunan dari kapal, kapalnya ya, kapal yang setinggi H tadi. Kalau di konstruksi muatannya, ini di muatannya untuk kapal tanker nih, kalau kita lepaskan, ada geladak utamanya, kita angkat, ada lambung kanan, ada lambung kirinya, kemudian ada inner skin, atau double halnya, atau double skin, atau double cellnya ya, kemudian ada sekat memanjangnya, ruang muat, kemudian ada sekat melintangnya, yang ruang muat, kemudian ada alas dalamnya, kemudian ada alasnya ya, atau bottomnya tadi ya. Kalau ini bottom, ini kalau bahasa Inggrisnya inner bottom. Ada sekat depan ruang muat, ada sekat ruang muat yang membatasi muat sekat depannya dengan ruang muat depan dan ruang muat belakangnya, yang membatasi dengan ruang muat di belakangnya lagi. Ini sekat depan ruang muat itu sebagai juga sekat tangki ceruk haluan tadi ya. Ini kalau kita lihat, untuk muatan bulk karir, atau bulk karir ya, atau kalau bahasa Indonesia nya muatan curah padat. Muatan curah padat itu kalau isinya itu memangnya jagung yang biji-bijian itu, curah, dicurahkan. Semen itu kalau dia dicurahkan, terus cara mengambilnya pakai saksen itu, atau disedot, itu namanya bulk karir ya. Nah, konstruksi ruang muatnya ada geladaknya, ada lubang-lubang palkanya ya, atau lubang-lubang untuk memasukkan muatan. Kemudian ada lembong kanannya, kemudian ada inner skinnya. Inner skinnya berbeda tergantung si perancang ya. Kenapa dibuat seperti ini? Nanti agar penyedotan muatan dan memasukkan muatan nanti bisa padat ya, bisa mengisi semua rongga yang di dalam ruang muat. Ada alas dalamnya, ada alas yang biasa, ada center girdernya ya. Center girdernya, center girdernya. Di dalamnya itu ada center girdernya. Ada sekat depan ruang muat, ada sekat di antara ruang muat, ada sekat di antara ruang muat. Kemungkinan di sini adalah sekat kamar mesin ya. Kemungkinan. Nah ini gambar tiga dimensi. Nanti Sampen mulai menggambar tiga dimensi. Gambar ini ya, gambar konstruksi ini tiga dimensi. Ruang muat kapal untuk muatan curah cair ya. Curah cair berarti tanker. Curah yang cairan ya. Fluida, fluida. Ini nanti Sampen bisa menggambar ini, insya Allah semester lima. Keklasnya Sampen semester lima sekarang mulai menggambar konstruksi ya. Menggambar konstruksi. Urut-urutannya, kalau di semester satu itu, satu-dua itu basis-basis yang ilmu untuk menuju kapal, ada ilmu-ilmu umumnya, nanti ini semester lima. Jadi kita pelan-pelan di setiap semester mengajari Sampen semua ilmu-ilmu kapal ya. Nanti, apa namanya ya, apa menarik gambar seperti ini. Jangan khawatir nanti kita ajarkan sampai, sepenting tidak terbebani Sampen ya. Nah ini kalau gambar rencana umum. Rencana umum itu apa? General arrangement. Kalau kita lihat ini, kapal ini dilihat dari depan, kapal dilihat dari samping, bangunan-bangunan, antar sih geladang-geladang ini dilihat di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima ini. Kemudian ada bangunan Forecaster Deck tadi yang di depan ini. Kalau kita lihat di geladangnya, bagaimana, double bottom-nya bagaimana, kemudian bottom-nya bagaimana ini kita lihat. Gambar ini nanti sampai di semester empat ya. Gambar ini. Taman bisa menggambar di semester empat. semester tiga masih ringan lah. Sampai nanti kita akan menuju ke arah sana. Kita menuju akan arah sana. Urut saja ya, yang penting urut. Kemudian kita melihat kapal ya. Kapal itu pasti punya hambatan, karena sepeda motor saja. Juga kalau bergerak kan punya hambatan ya. Baik hambatan gesek roda terhadap asfalnya, dan juga ada hambatan angin ketika kita, sepeda motor nanti pastikan rasanya badan ini kan kena angin dari depan. Padahal kita yang bergerak, tapi rasanya kita kena angin dari depan. Nah, itu namanya hambatan udara. Nah, kalau di kapal, itu jika suatu benda padat bergerak dalam air, benda tadi akan mengalami hambatan oleh air. Sama seperti sepeda motor kalau bergerak di udara, ya maka namanya hambatan udara. yang kita sebut sebagai kadang ya masuk angin, karena kalau sepedaan terlalu cepat ya. Kemudian, jadi untuk menggerak kapal di air dengan kecepatan tetap tertentu, dibutuhkan gaya dorong untuk melawan hambatan air tersebut. Hambatan utama kapal itu air. Air ya, fluida cair. Fluida cair itu. Nah, hambatan ini kurang lebih sebanding dengan kecepatan kapal pangkat dua. Kapal itu dari awal, ditentukan kecepatannya. Oleh siapa? Oleh si insinyur yang merancang kapal tersebut, berdasarkan permintaan dari pemilik kapal yang pesan. Dan disetujui oleh si pihak pengawas kapal, yaitu klasifikasi. Pihak pengawas badan kapal. Badan pengawas pembangunan kapal. Nah, itu nilainya. Memangnya kecepatan kapalnya 10 knot, atau 10 nautical mile per jam. Kenot ya, kenot itu kecepatan kapal di laut. 10 nautical mile per jam. Berarti kemungkinannya hambatannya 10 pangkat dua. Kalau kita memakai kenot. Kemungkinannya. Nah, kemudian untuk menentukan besar hambatan, ada beberapa cara, yaitu melakukan uji tarik model kapal di tangki tarik. Di teknik perkapalan ITS ada tangki tarik. Di badan teknologi hidrodermik, BTH di Surabaya, di sebelahnya ITS itu juga ada ada uji tariknya. Kemudian towing tank ini namanya. Yang kedua, ada cara memakai hasil seri model. Jadi kapal-kapal yang sudah ada itu. Puluhan model kapal yang sudah ditarik. Itu ada model-modelnya. Hambatannya untuk kapal ini seperti ini. Nilainya sekian. Nah, itu dalam bentuk grafik. Ada hasil seri model hambatan. Namanya dalam bentuk grafik ya, model seri hambatan. Puluhan model bisa itu dilihat. Ketiga, memakai rumus pendekatan yang didapatkan dari statistik. Atau regresi, atau kadang namanya regresi linear. Pakai Excel itu. Kita mencoba kapal bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Nah, ketemunya berapa itu? Regresinya. Nah, ketika kita mencoba di sini, maka kemudiannya hambatannya ini. Dengan kecepatan sekian. Nah, itu nanti kita tidak sampai jauh ke situ di mata kuliah-mata kuliah kita. Tapi kita ajarkan bagaimana cara mencari nilainya. Insya Allah di sementer tiga atau empat. Kemudian memakai perhitungan Computational Fluid Dynamic atau CFD. CFD itu caranya pakai ANSYS bisa. ANSYS itu ada beberapa nama ANSYS ya. Kalau namanya sampai sekarang sudah mulai diajarkan software AutoCAD yang untuk menggambar. AutoCAD itu software untuk menggambar. Tapi software untuk menilai hambatan itu namanya Computational Fluid Dynamic. Nama software-nya bisa ANSYS ya. ANSYS bisa. Nanti ANSYS kita ngajarkannya di sementer empat atau lima ya. Nanti yang ahli, saya tidak begitu ahli di Computational Fluid Dynamic. Ada yang lebih ahli, ada di Teknik Manusur Kapal, kebetulan sekarang yang mengajar sampai di pengantar teknologi perkapalan, tapi yang kelas sebelahnya sampai. Sampai ini kelas apa? atau B? B ya? Yang kelas A yang ngajarkan Pak Yedit itu, beliau ahli di CFD. Ada yang muda, yang sekarang lagi tes PNS, yang di Surabaya, sekarang sedang di Surabaya. Mudah-mudahan dia diterima ya. Sudah mengajar di TMK Poliwangi, baru 100 meter. Mudah-mudahan dia beliau ahli. Beliau ahli. Nanti zaman akan diajari itu. Tapi kalau kerasan di TMK ya, kita sama-sama kerasannya ya. Karena diajarkan di semester 3 atau 4, pertama sudah dapat dasar-dasar ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu umum itu sudah dapat, baru kemudian kita ajarkan ilmu-ilmu yang lebih mengarah ke kapal, termasuk abatan. Nah ini gambar towing tank ini, kereta tarik. Towing tank yang untuk pendidikan ya. Ini gambar kita dapatkan dari, apa namanya, kiriman dari model-model yang untuk S1 perkapalan yang di Australia. Ada towing tank. Kapan hari kita mengajukan, TMK Poliwangi ya, Poliwangi secara umum mengajukan, kemungkinan ada gedung baru, yang tujuh lantai yang kita gagas tahun 2016, ada satu lantai yang kemudian untuk TMK. Tapi itu kan masih usaha. Ada nanti kita merencanakan ini. Tapi apakah nanti sampai lulus sampai ada towing tank ini? Ya belum tentu, karena namanya usaha ke negara ya. Namanya usaha pengajian ke negara. Kemudian pakai perhitungan komputer ya. Ini kalau komputer. Kalau ini mudah ini. Ini nama softwarenya pakai maksuf ini. Maksuf. Sama bisa-bisalah belajar-belajar di SMA. Maksuf. Maksuf itu kita ajarkan juga ya. Walaupun hanya pengenalan. Nah ini, model-model ini yang ahli ya. Bapak-bapak tadi ya, ahli mereka. Bapak-bapak beliau-beliau yang tadi. Saya bisa tapi tidak ahli. Yang ini, saya melihat ya. Kapal iPodol. Kapal kan ini kapal tunda ini. Kalau kalian melihat di pemodelan maksuf ya. Ini pakai maksuf ini. Saya melihat, ketika di towing tank, sama tuh. Gelombangnya sama. Ini gelombangnya sama ini. Ketika kapal ditarik model, jadi model. Yang sekaliannya 1 banding, anggapnya 8 lah. 1 banding 8. Kapal-kapal model, apa? Mobil-mobil model 1 banding 8. Kalau kapal-kapal itu, paling 1 banding 10. Atau bahkan 1 banding 100. Tergantung banyak kapal ya. Ini saya melihat tekuannya gelombang mirip ya. Ketika ditarik dengan kecepatan T, eh VS yang persis tadi ya. Tapi ketika dia diuji-coba, jadi kapal sebenarnya. Saya melihat tekuan gelombangnya sama ya. Nah ini rancangannya pintar ini. Mungkin mudah-mudahan sama nanti jadi perancang kapalnya. yang seperti ini ya. Di simulasinya seperti ini, di modelnya juga seperti ini, jadi kapal juga seperti ini. Nah ini yang presisi ini. Ini pakai perhitungan hambatan. Kemudian kapal sebenarnya, kalau ditarik di tangki percobaan ini. Ini kapal sebenarnya kapal, apa namanya, kapal pesiar ini. Kamu lihat nih, kapal pesiar ini. Ditarik, nah ini ketika sudah jadi. Keluar dari pelabuhan. Tarik ini kapal yang sama ini ya. Nah, kalau pakai hasil seri model hambatan, ada beberapa tipe. Ada yang namanya Tyler Standard Series, kemudian Series 60, British Martin Technology, kemudian Swedish State Sea Building Experimental Tank. ini kalau mau minta, ini datanya juga ada. Kemudian ada yang pakai National Physical Laboratory, Label Latrium. Ada yang model troller oleh Ridley, Navit. Ada yang pakai Lakenby. Ada yang model-model kapal yang gemuk. Pakai US Maritime Administration, banyak seri-seri yang kita pakai untuk menghitung hambatan. Kalau kita memakai seri model, seri model hambatan. Nah, kemudian kalau pakai hasil regresi statistik, juga sudah ada. Memakai apa? Punyanya DOS dari National Physical Laboratory, untuk troller tapi ya. Kapal penangkap ikan yang pakai jaring besar itu. Troller. Ada yang model Holtrop dan Manen dari Marin. Dari Marin ya, Marin Holtrop, Manen. Ada yang model regresi, sabit, untuk seri BMT, seri 60, dan SSPA. Kemudian ada seri Van Oudmersen untuk kapal kecil. Nah, kenapa kita harus perlu disampaikan di awal-awal perkulian-perkulian? Sampaian, karena kita ketika mengetahui hambatan, maka kita bisa mengetahui propel re. Untuk mendapatkan daya dorong itu ada propeller yang menggerakkan kapal ke arah depan. Kalau sepeda motor itu, penggeraknya kan pakai roda. Kalau kapal ya, pakai propeller. Alat untuk menghasilkan kehadorong yang sekarang paling banyak digunakan adalah baling-baling. Baling-baling diputar dengan poros yang dikerakan oleh mesin penggerak utama dalam kamar mesin. Jenis baling-balingnya, baling-baling dengan daun tetap atau fixed speed propeller. Ada baling-baling dengan daun tetap tapi ada selubungnya pakai nozzle ya. Kemudian ada baling-baling dengan daun dapat diputar ya. Namanya controllable pitch propeller ya. Controllable pitch propeller. Selain itu, masih ada alat-alat pendorong yang lain. Ada yang pakai waterjet. Ada dengan boot raster itu. Macem-macem ya. Nah, ini yang fixed propeller ya. Propeller daunnya ada lima. Bilahnya lima. Lima bilah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi apa propellernya ini, bilahnya itu nggak bisa bergerak. Maka namanya fixed propeller. Ini fixed propeller yang daun lima ini. Daun lima. Ini biasanya untuk kapal-kapal yang butuh tenaga besar nih. Makanya sudut-sudunya ini besar sekali. Kalau ini kan untuk kapal-kapal ini agak besar. Kemudian ini propeller dan kemudi. Ini yang daun kemudi ini. Daun kemudi. Daun kemudi. Daun kemudi itu menggerakkan, apa, membelokkan ya. Kapal itu kalau nggak punya kemudi itu bergerak saja tanpa arah. Nggak ada kemudinya. ini propeller yang fixed. Nah, yang fixed. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa bilah yang saya menanyakan nanti? Ya, ini perancangan kapalnya lima. Nah, tadi yang namanya AP, after pick itu, eh, apa namanya, garis, titik AP tadi. Ini diporosnya ini nih. Ini poros ini. Nah, ini poros ini. Poros yang menggerakan kemudi ini. Poros yang menggerakan kemudi ini namanya titik AP atau AF perpendicular ini. Kebetulan kok ada gambar kapal ini ya. Kebetulan. Nah, ini yang controllable pitch propeller. Ini saya melihat ini. Ini ada daunnya, tapi belah-belahnya itu bisa berputar juga dia. Ya, nggak sampai ekstrim gitu ya. Yang penting sudutnya bisa berubah. Jadi, kalau kecepatannya berubah, dia tetap, apa, putarannya tetap, kalau pengen cepat, ininya digerakkan. Pengen cepat. Kemudian, kalau kita buka, kita buka, dalamnya itu ada ininya, ada yang bisa menggerakkannya. Mirip-mirip, apa namanya, perseneling. Mirip perseneling di sepeda menteri. Ceklek, masuk satu. Ceklek lagi, masuk dua. Kemudian, ada yang pakai nozzle ini. Nozzle ini. ada baling-balingnya, kemudian ada selubungnya. Ini untuk kapal-kapal yang butuh kayak daerah daerah besar. Contoh kapal tunda, yang kerjanya berat. Kemudian, nggak ada kemudinya. Ini. Kapal ini, nggak ada kemudinya. Kenapa? Karena propeller-nya bisa berputar di porosnya. Di porosnya kanan, ke atas itu ada berputar. Maka kapalnya bergerak itu memindahkan sudut. Sudutnya propeller. Eh, sorry. Ya, sudutnya propeller. Kalau belok kanan, berarti propeller-nya bergerak ke kanan. Belok kanan dia. Nah, ini. Untuk kapal-kapal tunda, ini tetap butuh kemudian. Yang ini kebetulan nggak butuh dia. Dan nanti bisa, kalau namanya berarti ini nggak, bukan kapal cepat. Nah, kemudian perancangan baling-baling. Ada beberapa ya. Baling-baling atau propeller tadi. Ada beberapa cara untuk merancang baling-baling. Nah, perancangan baling-baling sementer 6, sementer 6. Masih lama ya, 6. Kalau waktunya cukup, maksudnya, dan kalau saman tidak terlalu berat, nanti kita ajarkan cara merancang baling-baling. Di semester 6, sebelum magang. Sebelum magang. Semeter 6, sebelum magang. Ada itu, bareng sama merancang kemudi, porosnya, gitu. Tapi kalau nanti ya, cukup atau saman merasa terlalu berat untuk baling-baling opsi ya. Tapi kita lihat berapa tahun lagi itu ke saman, kalau sekarang semester 1. 3 tahun lagi ya. Ada cara beberapa untuk merancang baling-baling, yaitu uji coba di model sama ya. Di model kapitasi, memakai hasil seri model, memakai rurus pendekatan yang dapat dari regresi, dan juga pakai JFD sama ya. Sama mencari hambatan tadi, bisa merancang baling-baling. Ada modelnya baling-baling sekarapan. Stylor, gaun, wageningen series, yang bisa kita pakai untuk kalian sampan yang di TMK itu, wageningen. Wageningen series yang dibayar terus ya, dari Netherlands sana. Atau mau series Jepang, BSRA, dan lain-lain. Boleh sama nanti merancang bagi apapun. Yang penting datanya ada. Kemudian, losses. Tidak semua gaya gorong yang dihasilkan oleh kapitasi baling-baling, terpakai untuk kapal ada, karena ada kerugian. Sama seperti sudah montor. Gase sebenarnya harusnya sudah 60, masih 40 kecepatannya ya. Poros baling-baling mempunyai bantalan dan mengedap silian. dia akan menggesekannya. Porosnya itu ada silinya yang menggesek. Dan kemudian ada losses. Dan tidak semua energi pembakaran menghasil bantakar diubah menjadi gaya dorong pada poros. Itu ya. Nah, kavitasi. Jika perlanyakan baling-baling tidak benar, akan terjadi kavitasi. Yaitu terbenarnya gelombung uap air yang dapat menggunakan perlanyakan di dorong dan dapat merusak baling-balingnya. Kavitasi. Ini kavitasi tunnel. Ada penelitiannya dari bapak dosen yang ada contoh saja di belakang, tapi tidak berkembang masimal, cuma panjang 3 meter. Ada hasil dari penelitian di sini. Nah, ini model kavitasi. Ada contoh penelitian yang untuk kavitasi tunnel. Ini untuk meneliti kavitasi yang terjadi pada propeller. Bukan untuk meneliti hambatan. Nah, ini kavitasi. Kavitasi gelembung ini. Padahal dalam air ini terjadi gelembung ketika baling-baling berputar. Apakah rancangannya tidak optimal? Mungkin. Tapi bisa jadi juga kecepatannya melebih kecepatan putarnya dia. Kapal RPM-nya. Kemudi. Kemudi dipakai untuk mengatur arah gerak kapal. Lurus atau belok. Macam kemudi bermacam-macam ya. Sepatu dengan ada linggi, speed rudder, semi-speed rudder, active rudder, dan lain-lain. Nah, ini contoh kemudi lama ini. Dengan linggi kemudi, kemudinya ada lingginya ini. Meletak ini. Ada lingginya ini. Linggi. Kalau seperti ini, maka titik after perpendicular itu ini. Di lingginya ini. Ada lingginya. Ini kemudiannya di sini. Ini kapal lama ini. Kapal kayu. Semi-speed rudder. Semi-speed rudder itu semi-speed. Semi menggantung kalau bahasa Indonesia-nya. Dia menggantung, tapi ada penahan tengahnya ini. Ada penahan tengahnya. Semi-speed. Kalau speed rudder, kemudi ini menggantung. Maka tidak ada tataannya ini. Hanya poros, langsung ada menggantung. Full menggantung. Semi-speed rudder ini. Semi-speed rudder yang mudah seperti ini. Ada porosnya, dia menggantung di ini, tapi yang di atasnya setengahnya ini. Meletak. Maka namanya semi-speed. Kalau ini aktif rudder. Aktif rudder bagaimana? Ternyata kemudinya juga ada pendorongnya yang ada nozzle-nya ini. Ini kemudinya ada nozzle-nya. Tapi dia juga punya namanya apa? Rudder sendiri. Apa? Propeler sendiri. Ternyata di kemudinya juga ada propeller-nya. Untuk menguatkan ketika dia bergerak. Berbelok. Semi-speed rudder tapi twin. Ada dua ini. Kenapa dua? Karena menurut si perancang, karena propeller-nya dua Pak. Ini saya buat dua. Apakah boleh cuma satu? Ya tergantung perancang. Tergantung perancang kapal itu ya. Kemudian satu, propeller satu itu tergantung perancang. Kemudian sistem penggerak kapal dan pengemudiannya. Ini ya sistem penggerak kapal ini. Ada propeller, poros propeller. Wah ini ada kemudinya. Ini propeller kalau ini mesinnya ya. Mesin masih utuh belum masuk kapal. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Masih ada waktu berapa menit ini? Masih ada waktu tiga menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan saya ucapkan sekian untuk pertemuan kedua. babak kedua ya. Mudah-mudahan sampein bermanfaat bagi sampean. Terutama bagi saya untuk mengingat mata kuliah ini. Eh selamat kepada semua mahasiswa TMK. Karena KKCTPN dari enam tim yang kita yang sampein semua berangkat apa proposalkan dan sudah sampein buat lolos empat empat tim. Lolos empat tim. Selamat ya. ini tahun keempat keikutsertaan anak-anak teknik manusia kapal di ajang lembak kontes kapal cepat berhawal nasional dan lolos. Di tahun pertama cuma satu yang lolos. Tahun kedua tiga lolos. Tahun ketiga dua lolos. Dua-duanya dapat apa, dapat peringkat. Yang tahun ini ada enam kategori yang ikut. ternyata lolos empat tim. Sama nanti juga kalau tetap bertahan di di politik negeri Banyuang menjadi pengganti kategori sampein untuk lomba-lomba ini ya. Terima kasih atas beratannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih.